Dede adalah seorang merchandiser PT Krab Indonesia. Setiap hari, mulai pukul 5 sore, Dede bertugas untuk mempersiapkan seluruh rencana coverage esok hari. Pertama adalah mengisi dan melengkapi merchandiser daily report atau MDR, mengecek daftar toko sesuai urutan kunjungan, serta membuat objektif kunjungan. Mengecek Merchandiser Journey Plan atau MGP, lalu memeriksa update daftar harga, data stok, dan trade program yang sedang berjalan. Selanjutnya, jangan lupa untuk memeriksa seluruh perlengkapan merchandising, serta Point of Sales Material atau POSM. Setiap pagi sebelum bertugas, Dede mengikuti morning meeting harian yang dilakukan pukul 7.45 hingga 8 pagi bersama sales supervisor. Jam 7.45 kita mulai morning meeting. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Oke, jadi untuk yang agida kedua, yang saya harapkan adalah dengan support marketing tadi, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, gimana, Dede? Untuk OBBD program, apakah ada standar panogram sebagai acuan kami untuk memajang? Pertanyaan bagus. Gini, Dede. Jadi, bagi teman-teman juga ya, pagi ini juga saya akan share. Jadi, tentang panogram di sini sudah diterakan, ya. Diterakan di sini. Tepat pukul 8 pagi, Dede siap untuk bertugas ke lapangan. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk memastikan kelengkapan dan bola bar, yaitu bensin, oli, lampu, ban, angin, dan rem kendaraan. Sekarang, siap berangkat. Trade coverage harian atau kunjungan ke outlet-outlet dilakukan Dede, mulai pukul 8.30 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kegiatan ini dilakukan dengan mengaplikasikan lima langkah proses merchandising. Step pertama adalah persiapan. Memeriksa kembali merchandiser journey plan atau MJT, serta objektif kunjungan, dan trade marketing program yang sedang berjalan. Dan seluruh alat merchandising, serta post material sebelum masuk toko. Jangan lupa memperhatikan penampilan sesuai dengan standar image perusahaan. Memberikan salam dan image yang baik pada pemilik toko. Selamat pagi. Kok? Yuk. Perkenalkan saya, Dede. Serta memperkenalkan diri sebagai merchandiser craft foods Indonesia. Jadi saya tugas setiap hari. Selanjutnya meminta izin untuk melakukan merchandising di toko tersebut. Sekarang saya minta izin ya, Bu, ya, untuk mulai panjang. Ya, boleh. Untuk kasih stok juga. Setelah mendapatkan izin, langkah ketiga adalah memeriksa stok yang ada, dan sarankan toko untuk melakukan order bagi stok yang kosong. Kok? Oh, orderan yang kemarin, Sasman sudah diantet? Ya, craft ya. Oh, sudah ada di budang. Oh, sudah ada di budang. Soalnya sudah pada kosong kok. Ya, sudah aja. Baya saya bantu aja ya, pajak. Ini, Pak. Di belakangnya. Ini barang ini. Oh, ini? Iya. Pas ya. Oke. Aku bantu pajak sekarang ya, kok ya. Lakukan rotasi stok dengan sistem first in, first out atau Vivo, yaitu meletakkan stok dengan masa kada luarsa masih lama di bagian bawah atau belakang, dan stok dengan masa kada luarsa lebih dekat di bagian atas atau depan. Selanjutnya melakukan langkah keempat, yaitu melakukan merchandising dengan teknik posisi, kuantitas, kualitas, atau yang biasa disebut PKK. Posisi, yaitu produk-produk kraft harus menempati posisi terbaik. Terlihat dengan posisi eye level, strategis, dekat dengan letak kasir, serta mudah dijangkau siapa saja. Lalu kuantitas. Hal ini dimaksudkan agar produk kraft terlihat mendominasi toko. Dengan target self-share biscuit minimum 30%, cheese minimum 75%, dengan stok display yang penuh. Lalu jangan lupakan kualitas. Display yang terlihat harus bersih dan rapi, sesuai dengan standar Plain O Gram. Dilengkapi pose material yang sesuai standar. Letakkan semua merek produk menghadap ke bagian depan, dan pastikan bebas dari produk kadaluarsa. Langkah terakhir dari lima langkah proses merchandising adalah report dan dokumentasi. Membuat laporan sesuai standar report dan mencatat semua informasi lain untuk dilaporkan pada supervisor atau sales manager kraft. Oh, saya sudah selesai. Saya pamit, terima kasih. Saya akan datang hari selasa depan. Setelah trade coverage satu hari penuh, tugas Dede selanjutnya adalah menyelesaikan administrasi dan evaluasi harian. Dilakukan mulai pukul 16.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Barat. Pertama adalah menyelesaikan administrasi laporan MDR, menganalisa hasil kerja harian versus objektif, dan memahami faktor-faktor yang dapat mendukung serta menghambat kegiatan merchandising. Berdiskusi dengan salesman mengenai kegiatan hari ini yang berhubungan dengan komplain toko, stok, serta pembayaran sewa display. Kegiatan harian Dede lalu dilanjutkan dengan kembali melakukan persiapan coverage untuk esok hari. Inilah siklus kerjaan harian Dede sebagai seorang merchandiser PT. Craft Indonesia. Kegiatan harian Dede selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.